Hai Hai guys sekarang gue mau nyoba makanan instan lagi nih dari Jepang sama gue beli di family mart nya Jepang nih bisa kelihatan kan ya family mart seperti biasa ya kalau beli makanan dari Jepang ya berdasarkan hati dan mata aja sih karena gue nggak tahu bahasanya apa mau pakai kamusnya kayaknya kelamaan terus buka-buka kamus jadi ya gue beli aja karena besarkan pengalaman biasanya makanan Jepang tuh enak-enak yang enak tuh tempatnya aja kecil-kecil Oke nah seperti ini dan gue juga udah panasin air itu tinggal dibuka dan di dalam itu ada dua seperti ini kalau dipegang kayaknya ini yang bumbunya dan ini gua nggak tahu apa nggak aja langsung ya ini kayaknya semuanya kayak halus-halus gitu nah jangan-jangan disosok aja ya kayaknya sih sayur-sayuran gitu ini sosok kali ini karena ada kayak peti-peti potak-potak kecil gitu ya kayak ya kayak apa ya mungkin tahunya tahu deh kelihatan nih isinya nih dan mungkin ini bumbunya kesannya cair soalnya oh iya wah kalau nggak salah kalau nggak penafsiran gua nggak salah kelihatan gua seharusnya nih sosok ini harusnya nih sosok ya kalau dari bumbunya gitu iya nah ini juga gua nggak tahu sih harus bikinnya berapa lama ya nggak nggak jelas setelah setelah menit mungkin gua akan kebanyakan oke dan akan gue tutup ya jadi ditunggu aja apakah ini benar disosok nah ini setelah dikasih air dan kita tunggu sekitar mungkin satu menit kali ya itu airnya nggak penuh karena gua ikutin ada batasnya itu batas airnya nah oke ini udah jadi ya dan gua akan coba rasanya seperti apa dan beneran nggak ini miso sup kalau lihat dari penampakannya sih ini beneran miso sup cuma ada cuma seharusnya gitu aja enggak ada tahunya juga ya wanginya sih beneran miso sup dan bener miso sup rasanya enak enak banget miso supnya jadi ya recommended ya buat yang ke Jepang dan kalau disana lagi musim dingin tinggal ke family mat beli aja kayak gini penampakannya ya disitu sih keliatannya kayak ada tahu tapi dalamnya sebenarnya nggak ada cuma sayur dan bumbunya aja tapi rasanya enak banget jadi recommended ya dan harganya murah kok murah murah banget nggak sampai 100 yen berarti nggak sampai 13.000 tapi gua lupa persisnya berapa oke yang buat ke Jepang silahkan dibeli ini karena rasanya enak sama lah kayak di Restore-restore sini rasa miso supnya jadi silahkan dicoba oke thank you for watching jangan lupa tolong di subscribe dan di klik loncengnya supaya selalu mendapat notifikasi saat gua upload informasi-informasi lainnya dan semua yang ada di video ini ini real spontan tanpa di edit sama sekali jadi what you see that what you get oke jangan lupa ya tolong bantu di like comment dan share oke thank you bye bye